Tapi ditolak, tapi ketika waktu di Amerika ya, itu sempat lagu-lagunya direkam? Ya itu rekaman saja, artinya memanfaatkan teknologi recording Amerika, tapi tetap lagu Indonesia. Kenapa di Jepang menolak? Kalau di Jepang, dinyanyikan dalam bahasa Jepang. Oh ya, jadi begitu bangga dengan bahasa Indonesia ya, dengan lagu Indonesia. Tepuk tangan untuk Mas Edith. Terima kasih. Tapi saya nggak yakin lagu Ebit G.A.D. dinyanyi bahasa Jepang, Pak Jepang, oh, oh, nyanyi gimana tuh? Tapi di Jepang ada komunitas yang sangat menyukai lagu-lagu saya. Oh ya? Pasti. Ya, bahkan ada dua orang profesor yang saya kira pernah hadir di Indonesia. Profesor Takashi Shiraishi. Takashi siapa? Takashi Shiraishi yang belum lama ini berjumpa dengan Presiden. Oh. Seorang pendomar. Indonesianis. Oh ya. Baik. Oke, saya mau kasih dengar tadi Camellia 1. Sekarang kita saksikan jadulnya Camellia 2. Camellia 2. Tiba-tiba langkahku terhenti Sejuta tangan telah menahanmu Ingin ku makin saya telah memilih Zona delapan puluh. Zona delapan puluh. Dan ada satu peristiwa yang cukup penting ya di tahun delapan puluhan yaitu peristiwa Perang Irak. Perang Irak melawan Iran. Irak mengatakan serangan itu telah berhasil memukul mundur pasukan Iran dan membunuh 5.324 tentara musuh menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja dan sejumlah pasukan. Menanggapi pernyataan tadi pihak Iran menyatakan bahwa apa yang dibeberkan oleh Irak ternyata tidak benar. Iran menyatakan pasukannya telah berhasil menguasai tiga tempat strategis di perbatasan dan dua pos perbatasan. Iran juga menyatakan pihaknya telah berhasil membalas serangan Irak dalam serangannya di dataran tinggi Kaleh Khadiri dan sepanjang jalan Meheran. Menyedihkan memang kalau kita melihat peristiwa-peristiwa masa lalu tapi bisa jadi kenangan bisa jadi juga untuk merevisi kelakuan manusia. Bahwa perang itu menghancurkan segalanya. Tidak ada untungnya sama sekali. Untuk itu bagusnya damai, hijau seperti lagu-lagu Ebit GAD. Kita doakan mudah-mudahan Mas Ebit GAD tetap sehat, terus berkarya, tetap kreatif. Walaupun sekarang hidup Mapan, bukan berarti... Mapan tuh tidur loh sejauh. Bukan berarti tidak menyentuh. Sampun Mapan, sampun. Mangan. Mapan, Mapan tuh tidur. Baik, terima kasih dulu buat yang main musik dulu tuh. Betul. Widya Kristianti. Juga terima kasih untuk dari WITT, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Kemudian ada dari Jogja semuanya yang spesial hadir. Dari Madiun, Kediri, Jombang. Keluarga saya. Keluarga tercinta. Pokoknya komplit malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih buat semuanya. Mbak Yayu, terima kasih dan keluarga. Anak-anaknya juga ya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk para pemirsa semua yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara Zona 80. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan setiap minggu malam jam 10 lewat 5 menit. Tentunya di Metro TV. Terima kasih buat sahabat-sahabat EBIT GAD. Terus bersahabat ya. Saya ingin mengucapkan salam untuk MH Indun Najib, sahabat saya dan juga EH Kartanegara. Mudah-mudahan beliau menyaksikan. Oke, MH, EH. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa dan tolong sampaikan berita saya kepada kawan. EBIT GAD dalam Berita Kepada Kawan. Sampai jumpa. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayangan kau tak duduk di sampingku kau. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Di tanah kering bebatuan. Ho, 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 ho. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati terketah menampak kering terungkutan. Perjalanan diding pun seperti jangkis saksi. Gembala kecil menampak kering. Gembala kecil menangis sedih, ho, 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 ho. Bapak timurnya telahlah memati Ditelan rencana tanah ini Sesampainya di laut Kukabarkan semuanya Kepada karang, kepada ombak, kepada matahari Tetap di semua diam Tetap di semua bisu Tinggal aku sendiri Terpaku menatap langit Barangkali di sana ada jawabnya Mengapa di tanahku terjadi Bencana Mungkin Tuhan mulai bosan Melihat tingkat kita Yang selalu salah dan bangga Terima kasih Terima kasih